Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya, Sepia Rahayu Saya yang menghasiswa dari Pokokas Psikologi Universitas Ismail Riau Dengan NPM 218-110046 Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang emosi Dengan dosen pengantung yaitu Bapak Dr. Fikri Idris SPSI MSI Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan Tentang pengertian emosi Emosi berasal dari kata emotion Dalam bahasa Perancis atau dalam bahasa Latin Emover yang artinya keluar Secara etimologisnya, emosi diartikan bergerak keluar Nah, ada pula menurut dari para ahli Yang pertama menurut Daniel Goleman Yang mana emosi itu merujuk pada suatu perasaan Dan pikiran yang khas Suatu keadaan biologis dan psikologis Dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak Biasanya, emosi merupakan reaksi terhadap perangsangan dari luar Dan dalam diri individu Yang kedua menurut Sudarsono Yang mana emosi itu adalah Suatu keadaan yang kompleks dari organisme Seperti terguganya perasaan Yang disertai dengan perubahan-perubahan Dalam organ tubuh yang sifatnya luas Biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat Yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku Atau perilaku tertentu Yang ketiga menurut Darwish Yang mana emosi itu sebagai suatu gejala psikofisiologis Yang menimbulkan efek pada perpepsi Sikap dan tingkah laku Serta mengejawantah dalam bentuk ekspresi tertentu Yang keempat menurut Morgan, King, and Robinson A subjective feeling state Often accompanied by facial and bodily expression And having arising and motivating properties Yang kedua ada aspek dan faktor emosi Emosi menjadi salah satu aspek Yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini Nah hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain Yaitu adanya daya pikir, kognitif, dan psikomotorik Nah biasanya emosi itu sering dikenal dengan aspek afektif Hal ini merupakan dari penentuan sikap Yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia Nah menurut Zagwes Emosi itu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal Yang mana faktor internal itu menyangkut kontrol diri seseorang Pola pandang yang dianutnya Serta kebiasaan yang ditumbukannya dalam merespon suatu permasalahan Sedangkan faktor eksternal itu Ialah situasi-situasi di luar diri seseorang yang memancing respon emosional Latar belakang, serta budaya dan lingkungan sekitar Yang ketiga, teori-teori emosi Ada beberapa teori yang menyuruti emosi Tidak semua teori mengenai emosi itu mempunyai titik pijak yang sama Ada beberapa titik pijak yang berbeda yang digunakan untuk mengepas masalah emosi ini Mengenai teori-teori tersebut Nah dapat dikemukakan sebagai berikut Pertama, ada teori yang berpijak pada hubungan emosi dengan kejala kejasmanian Yang kedua, teori yang hanya mencoba mengklasifikasi dan mendeskripsikan pengalaman emosional Yang ketiga, melihat emosi dalam kaitannya dengan berlaku Dalam hal ini adalah bagaimana hubungannya dengan motivasi Yang keempat, melihat emosi dalam kaitannya dengan aspek kognitif Nah yang mana masing-masing teori tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut Yang pertama, hubungan emosi dengan kejala kejasmanian Adanya hubungan antara emosi dengan kejala kejasmanian Di antara para ahli tidaklah terdapat perbedaan pendapat Yang menjadi silam pendapat adalah Mana yang menjadi sebab dan akibatnya Hal inilah yang kemudian menimbulkan teori-teori yang berkaitan dengan emosi Yang bertitip pijak pada hubungan emosi dengan kejala kejasmanian Yaitu yang pertama ada teori James-Ledge Yang mana teori ini mula-mula dikemukakan oleh James Yang secara kebetulan pada waktu yang sama juga dikemukakan oleh Ledge Sehingga teori tersebut dikenal sebagai teori James-Ledge Menurut teori ini, emosi itu merupakan akibat atau hasil persepsi dari keadaan jasmanian Fall emotion is the perception of bodily state Orang sedih karena menangis, orang takut karena kementar dan sebagainya Nah dengan demikian dapat dikemukakan bahwa gejala kejasmanian merupakan sebab emosi Dan emosi merupakan akibat dari gejala kejasmanian Oleh karena itu, teori ini juga sering disebut sebagai teori prefer dalam emosi Yang kedua teori Canon-Bird Yang mana teori ini berpendapat bahwa emosi itu bergantung pada aktivitas dari otak bagian bawah Teori ini dikemukakan oleh Canon atas dasar penelitian dari Bird Teori ini berbeda atau justru berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh James-Ledge Yaitu bahwa emosi tidak bergantung pada gejala kejasmanian Atau reaksi jasmanian bukan merupakan dasar dari emosi Tetapi emosi justru bergantung pada aktivitas otak atau aktivitas sentral Oleh karena itu, teori ini juga sering disebut sebagai teori sentral dalam emosi Yang ketiga, teori Sector Singer Yang mana teori ini didasarkan pendapat bahwa emosi itu merupakan The interpretation of bodily eroso Yang mana teori ini berpendapat bahwa emosi yang dialami seseorang Merupakan hasil interpretasi dari A root atau stir-drop dari keadaan jasmani Yang kedua, teori hubungan antar emosi Robo Projects mengajukan teori mengenai deskripsi emosi yang berkaitan dengan emosi primer Dan hubungannya satu dengan yang lain Menurut Projects, emosi itu berbeda dalam tiga dimensi Yaitu intensitas, kesamaan, dan polaritas atau pertentangan Intensitas, similaritas, dan polaritas Merupakan dimensi yang digunakan untuk mengadakan hubungan emosi yang satu dengan yang lain Di samping itu, Projects juga berpendapat bahwa adanya kaitan antara emosi dengan typical behavior Karena itu, yang dikemukakan oleh Projects tidaklah hanya melihat atau mengklasifikasi emosi semata-mata Tetapi juga mengaitkan emosi dengan perilaku Yang ketiga, teori emosi berkaitan dengan motivasi Jari mengenai emosi dalam kaitannya dengan motivasi dikemukakan oleh Lieber Garis memisah antara emosi dengan motivasi adalah sangat tipis Misal takut, ini adalah emosi Tetapi ini juga motif pendorong perilaku Karena bila orang takut, maka orang akan terdorong berperlaku ke arah tujuan tertentu Menurut Lieber, perilaku kita yang goldiered adalah diwarnai oleh emosi Berkaitan dengan adanya hubungan antara emosi dengan motivasi Maka ada teori yang disebut sebagai teori arousal Teori ini adalah teori hubungan emosi dengan perilaku Teori ini sering juga disebut sebagai optimal level theory Yang keempat, teori kognitif mengenai emosi Teori ini dikemukakan oleh Richard Lazarus dan teman-teman sekerja Yang mengemukakan teori tentang emosi yang menekankan pada penafsiran Atau pengertian mengenai informasi yang datang dari berbagai sumber Penafsiran ini mengandung kognitif atau memproses informasi dari luar dan dari dalam Maka teori ini disebut sebagai teori kognitif mengenai emosi Kesimpulan dari materi emosi ini bahwa emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu Dan emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau menyingkir terhadap sesuatu Dan perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasemanian Sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi Dan juga setiap manusia itu memiliki karakteristik emosinya masing-masing Yang semuanya itu merupakan suatu bentuk kebesaran Allah SWT sebagai pencipta manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Nah itu tadi materi emosi yang dapat saya sampaikan Jika ada kesalahan mohon dimaafkan Saya akhiri Wassalamualaikum Wr Wb